Spanyol sumbangkan atau menyumbang 4 sistem pertahanan anti pesawat HAU dan juga sistem rudal anti tank dan meriam. Amunisi dan sistem rudal anti pesawat semua paket itu untuk dikirim ke Ukraina. Semua sumbangan dari Spanyol masih dalam perjalanan menuju Ukraina. Peran terlulus berkelentutan, kedua belah pihak sudah banyak memakan korban. Sekretaris Jenderal NATO mengatakan Spanyol akan tetap mentransfer peralatan tempur berupa sistem pertahanan udara dan darat. Semua negara ANSI berkontribusi mendukung Ukraina. Polandia Polandia berhasil mengerjakan pesawat tempur SU-24 yang dimodifikasi dan langsung diuji coba untuk peluncuran rudal skala besar dalam zeledakan. Peluncuran rudal dari pesawat SU-24 dengan jangka 250-560 km. Peluncuran rudal ini tergantung versinya. Pesawat SU-24 membawa rudal dengan hulu ledak seberat 450 kg. Rudal Tom Hawk Amerika Serikat yang hampir mirip. Hanya saja versi Tom Hawk memiliki rentang yang lebih besar. Semua peralatan tempur yang dimodifikasi di Polandia sudah siap untuk dikirim ke Ukraina. Prancis Prancis juga baru-baru ini mengirim bantuan militer ke Ukraina. Prancis membuktikan rehabilitasnya sebagai sekutu yang solid dan memperkuat grup NATO atas kehadiran untuk alat batalion lapis baja. Convey pertama batalion lapis baja tiba di Rumania. Pada malam ini, pengiriman senjata berat dari Prancis melalui jalur darat tinggal menghitung jam peralatan alat berat berupa senjata jarak jauh akan tiba di Ukraina dan langsung diserahkan ke pasukan khusus Ukraina. Prancis juga mengirim bukan hanya pesenjata tetapi melainkan membawa instruktur untuk melatih tentara Ukraina untuk menggunakan senjata canggih yang dikirimkan dari Prancis. Norwegia Norwegia juga tidak kalah pentingnya. Pemerintah Norwegia membeli amunisi kaliber 122mm dan 152mm untuk diserahkan atau diberikan ke Ukraina. Bukan hanya itu, pemerintah Norwegia juga memberikan sistem pertahanan untuk sistem pertahanan dan sistem artileri yang sedang sebelumnya sudah dikirim ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Negara-negara bagian juga mengalokasikan angkatan sebesar 20,16 juta dolar Amerika Serikat. Dana tersebut akan mencakup untuk pembelian besar-besaran untuk 17 ribu buah amunisi total bantuan militer Norwegia untuk Ukraina telah mencapai sekitar 80 juta dolar Amerika Serikat dan total bantuan yang direcanakan adalah sebesar 1,4 miliar dolar. Kanada, Menteri Pertahanan Kanada Anita Anad mengumumkan dan juga sudah disetujui anggota Parlamen Kanada bahwa Kanada akan mengirim bantuan ke Ukraina di markas besar NATO di Brussels. Pada 12 November 2022, dia mencatat bahwa paket baru akan segera tiba dan akan mencakup 5.000 unit seragam musim dingin yang menjadi spesialis Kanada. Kanada juga akan mengirim peralatan militer berupa bom arkan tetapi yang akan dikirim terutama granat artileri dengan senilai 15,2 juta dan 2 juta dalam komunikasi satelit. Lituania Lituania memperbaiki meriam PCH 2000 buatan Jerman untuk dikirim ke Ukraina. Semua peralatan tempur termasuk meriam PCH 2000 buatan Jerman sudah diperbaiki oleh negara Lituania dan sudah dikirim ke Ukraina. Semua peralatan tempur masih dalam perjalanan menuju Ukraina. Pemerintah Lituania juga mengatakan akan mengirim bantuan militer semua peralatan tempur milik Lituania sudah dimodifikasi dan diperbaiki. Pada bulan Agustus, komitmen dibuat pada konferensi pers yang diselenggarakan oleh Denmark, Ukraina dan Inggris. Sebanyak berpelanam negara komitmen untuk membantu Kiev dalam perang melawan Rusia. Negara-negara tersebut mengumpulkan 1,5 miliar euro untuk meningkatkan militer Ukraina. Bantuan ke Ukraina akan diserahkan langsung dalam bentuk uang dan untuk persenjataan dikatakan bahwa rudal dan amunisi akan diisi kembali. Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengatakan Rusia dan Ukraina harus diselesaikan di medan tempur dan negaranya akan terus memberikan bantuan ke Ukraina dalam bentuk persenjataan. Perdana Menteri Belgia mengatakan harus komunikasi dengan Presiden Ukraina dalam pertemuan KTT NATO di Spanyol. Dia juga mengatakan perang ini harus dimenangkan oleh Ukraina di medan perang dan kita harus mendukung semaksimal mungkin untuk kemenangan bagi negara Ukraina dan rakyatnya. Kata Perdana Menteri Belgia karena Rusia sebagai ancaman paling penting bagi untuk keamanan. Aliansi NATO mengatakan harus menambah kekuatan militer di bagian dan di sisi timur, aliansi dengan jumlah kekuatan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.